Penerima pinvice hari ini, dia adalah... Sama halnya dengan tahun 2024, pasti nanti kalau ketemu tahun depan sudah ada kemampuan tambahan. Tapi jangan berbicara tahun depan, kita berbicara hari ini aja dulu. Bagaimana penilaian Dewan Juri? Langsung saja. Kita sambut ini dia, empat peserta kita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, empat peserta yang masih berjuang di babak empat besar. Dewan Juri sudah memberikan komentar dan juga penilaian atas penampilan mereka... ...dengan tantangan yaitu Imla hari ini. Dan langsung saja, segera Kirvan bacakan. Ini dia hasilnya. Akan Kirvan bacakan komentar Dewan Juri. Yang pertama adalah untuk Gibran, 8 tahun Medan, 3 Jus. Sayang sekali hari ini Gibran kurang fokus. Bacanya tampak terganggu. Berhenti di tengah kosa kata. Kofnya kurang tebal. Rofata dibaca tipis oleh Gibran. Dalam penulisan puranya pun, ini tadi ada kurang huruf alif. Butuh waktu untuk menjawab soal. Selanjutnya, Arfan, 6 tahun, Batam, 5 Jus. Tadi Arfan, Alhamdulillah hari ini berhentinya tepat. Koreksi diperhatikan lagi oleh Arfan. Sudah ditunjukkan bahwa Arfan bisa merubah. Dan juga menunjukkan Dewan Juri Arfan serius di panggung ini. Tapi tadi Dengu usahakan dari hidung. Perhatikan juga huruf Ain. Kasih hakmat. Harus lebih jelas lagi bacaannya. Dan di usia Arfan, sudah bagus tulisannya. Selanjutnya, Yukiko, 7 tahun, Purwakarta, 4 Jus. Tadi dalam menjawab, sempat mikir cukup lama. Tapi tantangan sulit dan bisa menjawab. Lahm, tapi tadi jangan dibaca tebal. Perbaiki juga cara pegang penanya. Karena tulisan kamu sudah bagus. Selanjutnya, Kelvin, 8 tahun, Cilengsi, 3 Jus. Tadi dalam menjawab, sempat mikir. Tapi jawaban benar semua. Kalf tadi berubah jadi Kof. Chin kurang jelas. Ain berubah suara jadi Hamzah. Perhatikan tebal tipisnya. Huruf. Terutama huruf Ta. Kak Irfan akan memintakan Nabila. Untuk memilih satu di antara empat peserta hari ini. Untuk diberikan pin Faiz. Berarti dengan kata lain. Dia penerima nilai tertinggi. Dari empat peserta di depan kita ini. Ada dua peserta sempat pulang. Dan mendapatkan pin Syafaat. Dua lainnya tidak sempat pulang. Langsung saja. Sekarang, Kak Irfan. Hitung mundur. Untuk menentukan siapa penerima pin Faiz hari ini. Tiga. Dua. Satu. Penerima pin Faiz hari ini. Dia adalah... Oh, Yukiko lagi. Sayang sekali Arfan udah mau sekali. Tapi sayang sekali Arfan tidak mendapatkan. Tapi Yukiko kembali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Selamat untuk Yukiko. Pin Faiz kedua untuk Yukiko. Oke. Kami minta. Sabila Aik. Untuk memberikan hadiah kepada Yukiko. Sekali lagi selamat untuk Yukiko. Tepuk tangan untuk Yukiko. Selamatkan Yukiko berkebun dengan orang tuanya. Siapakah yang harus pulang? Dan ini dia hasilnya. Satu demi satu peserta dipulangkan. Menuju ke Baba Kuisuda Akbar. Apakah yang dipulangkan hari ini adalah... Gibran. Atau yang pulang adalah... Arfan. Atau Kelvin. Tinggal satu langkah lagi menuju ke Wisuda Akbar. Di sana sudah ada Yukiko. Untuk kalian bertiga bersiap. Ke Irfan akan mengumumkan sesuatu. Yang Ke Irfan sentuh. Bahunya dia pulang. Kak Gibran. Atau kamu. Atau kamu. Yang pulang hari ini adalah... Yang pulang hari ini adalah... Arfan, Calvin, Gibran, Yukiko semua pulang. Persiapkan untuk tampil besok. Tidak ada yang dipulangkan. Belum ada yang bisa disempatkan menjadi terbaik keempat. Dan siapa pula yang akan berjuang kembali... ...di Baba Kuisuda Akbar. Dari awal memang sudah direncanakan hari ini tidak ada yang pulang. Sekali lagi. Kalau diumumkan dari awal tidak ada yang pulang... ...maka kalian mengejakannya dengan seenaknya. Oke. Jadi ada yang pulang ataupun tidak harus lakukan dengan baik dan maksimal. Dan kita lihat ini dia nilai akhir untuk mereka. Yukiko, 148. Arfan, durutan kedua. Cukup tinggi juga nilainya di 139. Jauh, Calvin, Gibran. Di 120. Jadi Gibran, Arfan, Calvin, Yukiko. Perjuangan masih ada satu hari lagi besok. Itulah yang benar-benar menentukan siapakah di antara kalian... ...yang layak menuju ke Baba Kuisuda Akbar. Sulit menentukannya karena mereka mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Boleh tobuk tangan untuk empat peserta kita hari ini. Sampai jumpa besok. Masih di Baba Kusabako. Masih di Baba Kuisuda Akbar. Amin, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tonton penampilan mereka lainnya di sini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini ya.